Dwar, kader PKS ini bongkar bobrok Stadion Kebanggaan Anis, JIS, ditulis oleh veripatly di seaworld.com Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Jakarta International Stadium atau JIS merupakan Stadion Kebanggaan Anis. Kemana-mana itulah yang dia pamerkan. Seperti yang pernah mengatakan JIS merupakan maha karya, stadion yang menjadi maha karya, atau JIS bukan hanya karena bentuk fisiknya belaka, namun juga atas kerja keras, kerja luar biasa dari anak negeri atas visi dan cita-cita yang digantungkan kepadanya. Ujar Anis saat sholat id pada 2022 silam dengan nada penuh sumringah. Kemudian ex-gubernur yang dekat dengan kelompok 212 tersebut juga meruturkan JIS memiliki banyak keunggulan dipandingkan stadion lain. Di antaranya menggunakan rumput berkualitas tinggi, kelengkapi dengan atap buka tutup, memiliki fasilitas skyview deck, dan terintegrasi dengan transportasi umum. Asik. Tidak hanya itu, Anis juga mengklaim dengan berpimpinnya JIS, maka janjinya kepada masyarakat KTKI sudah ditunaikan. Enak banget ngomong janji sudah ditunaikan, cuma ngebangun JIS doang. Kan janji kampanjenya dulu ada 23. Pertanyaannya janji yang lain sudah ditepati apa belum? Jangan-jangan masih banyak yang belum ditepati daripada yang sudah ditepati. Seperti janji membuka 200 ribu lapangan pekerjaan baru lewat OKOC? Tidak mencapai target sampai Anis lengser. Makanya hanya 6 ribu orang yang dapat suntikan modal lewat cek perendar. Selanjutnya, menghentikan reklamasi Teluk Jakarta juga gagal jalan. Malah yang dilakukan oleh Anis memberikan izin reklamasi kepada PT Pembangunan Jaya Ancol seluas 150 hektare untuk perluasan kawasan wisata Ancol dan Dovan. Di samping itu, ia juga mengeluarkan Pergub No. 31 Tahun 2022 terkait rencana detail tata ruang atau RDTR yang mengarah reklamasi Pulau G menjadi kawasan pemukiman. Dan yang paling mencolok kegagalannya adalah rumah DP0. Janjinya sih, kalau terpilih jadi gubernur DKI, Anis akan membangun 232 ribu unit rumah DP0. Tapi tingatannya dari 2017 hingga 2022 yang terbangun hanya 2.313 unit doang. Nggak sampai 1 persen dari yang ditargetkan. Dan jelakannya yang menonjol bukan manfaat dari rumah DP0 itu, melainkan kasus korupsinya. Yang mana di root perusahaan yang menjalankan program tersebut, di root perumda pembangunan Serna Jaya, Yori Corneles penonton, dua kali ditetapkan sebagai terselaka korupsi oleh KPK. Kini ex-orang kepercayaan Anis tersebut sudah mendekam di penjara. Jadi bisa dibilang hanya Jis itulah yang tampak wujudnya. Hasil kinerja Anis selama dia jadi gubernur. Program lain kacau balau. Sehingga Jis itu pula yang bisa dia banggakan untuk modalnya pres 2024. Masa dia mau membanggakan case kalifah atau musmi Umar? Kan nggak lucu. Namun tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada pula banjir karena memang lagi musim kemarau, tiba-tiba pop-up Jis dibongkar oleh kader PKS Muhammad Tauh Siksu Kifli. Sekretaris fraksi PKS DPRD DKI tersebut tanpa teh dan aling-aling mengatakan, Jis yang menjadi kepercayaan Anis memiliki banyak kekurangan, seperti lahan parkir terbatas dan akses transportasi umum menuju Jis juga terbatas. Kemudian pintu menuju ke dalam Jis Jumat 1, sehingga beberapa penonton konser Dewa 19 yang dikelat di sana pada awal 2023 silap menemukan keadaan tersebut. Atau dengan kata lain, Tauh Siksu Kifli itu mengatakan, meskipun Jis namanya Jakarta International Stadium, tapi kondisi bangunannya masih di bawah standar internasional. Dengan demikian, ketika Presiden Jokowi meminta Jis direnovasi sesuai standar FIFA, sehingga kadron gak perlu kepanasan sampai ngamuk-ngamuk di Twitter segala. Karena orang nomor 1 di Indonesia tersebut tidak mengadang-adang, Wong sudah diakui sendiri kok oleh kader partai pengusuh Anis sebagai capres 2024 PKS, tauh Siksu Kifli bahwa memang Jis masih banyak kekurangan bisa rasihnya sehingga butuh perbaikan. Tujuan Presiden Jokowi itu juga baik, yaitu supaya Jis bisa dipakai untuk piala dunia U-17. Jadi gak hanya dipakai buat sholat id dan untuk konser doang, hanya saja pasca orang-orang tahu kalau kualitas bangunan Jis ternyata di bawah standar masih akan dibangga-bagakan oleh Anis lagi gak ya? Atau dia akan pamer pencapaian yang lain, seperti patung bambu geta-geti, tuguh sepatu, tuguh sepeda, sumber sapan, ganti nama jalan dan mengubah nama rumah sakit menjadi rumah sehat. Rasanya kalau itu yang dipamerkan malah akan jadi pelunder bagi Anis. Jadi sekarang karena tidak ada lagi prestasi yang bisa dibanggakan, maka politisasi agama itulah lagi yang bisa dilakukan. Dan ini sudah dimulai oleh Bu Niani. Bagaimana menurut Anda? Akibat pernyataannya, laporan terhadap Denny Indrayana masuk ke tahap penyidikan. Ditulis oleh Juandi Manulang di SeaWorld.com Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Atas pernyataan Denny Indrayana soal putusan hakim, atas gugatan sistem pemilu terbuka atau tertutup ternyata sudah memasuki tahap penyidikan. Itu artinya sebentar lagi akan ada penetapan tersangka ketika bukti-bukti telah cukup. Cuma sangat disayangkan sekali ucapan tersebut dan terlalu berani. Kenapa Denny begitu berani menyimpulkan sebuah putusan hakim yang belum dibacakan? Biasanya setiap orang menahan diri terlebih dahulu sebelum berkomentar. Tak jarang banyak orang hanya mengonsumsi pendapat bagi pribadinya, bukan ke orang lain. Namun Denny Indrayana begitu berani, tidak menyangka sebenarnya. Kalau sudah seperti ini proses hukum menjadi jawaban. Kasus tersebut telah sampai pada tahap penyidikan dan akan dicari lagi bukti yang tepat dan cukup, tentunya untuk mencerah dirinya. Bukan tidak mungkin bukti tersebut didapatkan dan yang rugi adalah seorang Denny. Tapi biarlah itu urusan dirinya. Sekarang kita melihat secara jernih bahwa sudah sepantasnya kita tidak terlalu mengomentari hal-hal di luar kemampuan kita. Apalagi kita bukan seorang paranormal yang memiliki kemampuan untuk meramal sesuatu hal. Kita hanya manusia biasa dan tidak usah terlalu berspekulasi banyak terhadap suatu hal. Ingatlah bahwa setiap sesuatu akan ada ganjarannya bila tidak benar. Kita harus belajar banyak sebenarnya dari situasi ini. Tahun ini adalah tahun politik. Banyak orang yang sesuka hatinya berkomentar. Tetapi harus diingat bahwa komentar kita harus dijaga. Jangan sampai kita terjerembab ke hal yang salah. Kita jangan mengikuti seorang Denny Indrayana. Dia tidak patut untuk ditiru. Kita harus bijak sebenarnya. Jangan sampai kita meniru hal tersebut sehingga kita juga terjerat. Hati-hati bahwa tahun politik ini akan panas sehingga kita jangan sampai terjerembab ke dalamnya. Kita harus bisa menahan diri sebaik mungkin. Ingatlah bahwa segala sesuatu punya konsekuensi dan seorang Denny harus mempertanggungjawabkan itu. Jika ada delik, maka akan ada sanksi. Tidak bisa juga berlindung kepada namanya kebebasan berpendapat. Kita harus tahu juga bahwa kebebasan berpendapat pun tidak boleh kebablasan. Seorang Denny sepertinya kebablasan dan melihatlah proses hukum terus berjalan. Semoga saja jika benar bersalah, maka dihukum. Dan jika tidak, maka jangan dihukum. Penegakan hukum juga harus adil kepada siapa saja. Tidak boleh tebang pilih. Karena itu, kita saksikan proses selanjutnya dan berharap ada titik terangnya. Dan kita juga jangan menghakimi dulu sebelum prosesnya sampai pada putusan. Baiknya kita evaluasi diri agar tidak seperti itu lagi. Bagaimana menurut Anda?